Intro Ikhwanul Muslimin, PKI, dan DN Aidit Ditulis oleh Hendy Johari dari Historia.id Pada akhir tahun 1991, melalui kolom surat pembaca di Al-Muslimun, majalah milik Organisasi Persatuan Islam di Bangil, seorang sarjana sejarah bernama Abdul Rojak protes keras kepada Kunto Wijoyo. Pasalnya, orang yang mengaku sebagai pemerhati sejarah Islam di Indonesia tersebut tidak menerima sang budayawan menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai kepunyaan Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam sebuah bukunya Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Saya kecewa, apa maksudnya Pak Kunto menyebut organisasi Islam terkemuka di dunia tersebut sebagai kepunyaan PKI? Tulisnya, lama sekali surat itu tak berbalas. Entah karena Kunto Wijoyo tak membaca Al-Muslimun atau karena hal lain, terlebih saat itu dia diberitakan sedang sakit keras yang jelas klarifikasi darinya tak kunjung tiba. Sebulan kemudian, penerangan itu pun muncul juga. Namun bukan Kunto Wijoyo yang menjawab, melainkan budayawan Ajib Rosidi. Ajib membenarkan bahwa pada era kejayaannya sekitar tahun 1960-an, PKI memang pernah memiliki sebuah sayap agama yang bernama Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin di situ memang bukan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Albana di Mesir. Melainkan nama organisasi yang memang didirikan oleh PKI di Indonesia. Ujar Ajib yang menuliskan penjelasan itu saat dia tengah berada di Jepang. Apa yang disampaikan oleh Ajib Rosidi memang benar adanya. Pasca pemilu tahun 1955, orang-orang komunis memang pernah berusaha mendekatkan diri dengan Islam. Idam Khalid dalam buku biografinya, napaktilas pengabdian Idam Khalid menyebutkan, pada tahun 1960-an, Partai Komunis Indonesia atau PKI memang pernah mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Solo, Jawa Tengah. Ikhwanul Muslimin bikinan PKI itu dipimpin oleh Kiai Haji Sirat. Namun menurut ulama terkemuka NU itu, dirinya sangsi bahwa Kiai Haji Sirat mengerti garis-garis perjuangan PKI yang menggunakan paham marsisme dan leninisme. Dia bahkan meyakini, Kiai Haji Sirat hanya melihat perjuangan PKI sebatas sebagai organ yang melawan penjajah saat masa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Idam juga menyatakan bahwa lewat salah seorang murid Kiai Haji Sirat bernama Ibu Mahmud Damawati, dirinya diberitahu bahwa Kiai Haji Sirat sesungguhnya tidak pernah menjadi anggota PKI. Inilah salah satu pandainya PKI yang berhasil meyakinkan beliau bahwa PKI akan membantu umat Islam. Ungkapnya, kendati kerap diidentikan anti-agama, namun bila melihat rekam jejak para pemimpin PKI selalu ditemukan hubungan mereka yang cukup dekat dengan agama. Sebagai contoh sosok pimpinan mereka, DN Aidit, alih-alih tumbuh sebagai seorang yang anti-agama era tahun 1930-an, Aidit muda malah dikenal sebagai seorang muazin atau tukang azan di lingkungan tempat tinggalnya yang terletak dalam wilayah jalan Belantu-Belitung. Karena suaranya keras, dia kerap diminta mengumandangkan azan. Ujar Murad Aidit kepada majalah Tempo edisi tanggal 1 Oktober tahun 2007. Murad merupakan salah satu adik Aidit, putera ketiga dari Abdullah Aidit yang merupakan aktivis Partai Islam Masyumi di Belitung. Uniknya, saat Aidit sudah menjadi aktivis PKI pada tahun 1948, dia pun menikahi sutanti secara Islam. Dan tak tanggung-tanggung, penghulu yang menikahkan mereka adalah Kiai Haji Raden Dasuki, sesepuh PKI Solo. Aidit juga pernah menyiratkan, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya milik golongan tertentu, dan PKI tidak anti-agama. Pada tanggal 28 April tahun 1954, saat sebagai sekretaris satu PKI, ia berpidato di depan kader PKI Malang. Nabi Muhammad bukanlah milik Masyumi sendiri, iman Islamnya jauh lebih baik daripada Masyumi. Memilih Masyumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka. Masuk Masyumi itu haram, dan masuk PKI itu halal. Ujarnya, seperti dikutip oleh Remy Madinier dalam buku Partai Masyumi antara godaan demokrasi dan Islam integral. Menurut sejarawan asal Perancis tersebut, kata-kata Aidit sontak mendapat respon keras dari para aktivis Masyumi setempat yang langsung mengepung podium tempat Aidit berpidato. Setelah dipaksa oleh Hasan Aidit, ketua Masyumi Cabang Surabaya, untuk menarik perkataannya, Aidit pun berujar ke halayak yang mengepungnya. Apabila di antara saudara ada yang tersinggung oleh ucapan-ucapan saya, maka saya meminta maaf. Saya hanya ingin mengatakan bahwa PKI tidak anti-agama. Ungkapnya.